Maka coba lempar bomo sama-sama ngokam bom Sama-sama Nets ke arah broken wall dan juga ke arah batu Iya Yes, dan ini dia untuk circle yang ke tujuh, lihat dulu Kak Izerk mau kemana, nope, gak bisa kemana-mana, playzone Reksa, playzone Gak kasih point Ya, jadi rata-rata untuk player-player yang berada di luar zone mereka gak mau kasih point Jadi mending matikan zone aja Luksi knock out KP Setelah sini dia dapat KP Ketiga tim nanti dari BTR, dapatkan mereka mau take over posisi dari tim IOG Karena Ryzen tertumbang juga nih Ramonis gak nonton nih, dia tinggal nikmatin aja pertempuran di dua tim Tapi bergantung sih, kalau Ramonis mau ikut party juga bisa banget Karena Begetron tinggal dua orang yang ada di bawah Bisa saja terpantau Ryzen gak bakal selamatin Wah nyeket sih microboynya, dia kalau sampai tertumbang lagi Itu Ramonis udah enak loh Tinggal party dia Ramonis di atas, diem dulu santai Biarkan mereka berduel, IOG berhadapan dengan Begetron Hatian Mikroboy Terus dengan permainan nits dia Wah posisinya bagus sih kalau dia dapat bawahnya Dua melawan dua Kak Luksi juga sedangkan masuk untuk mendapatkan point kill Tinggal dipisahkan oleh broken wall Wah Ramonis keculik Iya Hilang deh Bisa loh ketauan loh dia Kelihatan dari bawah Tangga dan Luksi Satu knockout yang sangat baik Dua melawan satu IOG dalam bahaya Langsung diras oleh microboy Knockout microboynya 1v1 antara Luksi Dan oh berusaha untuk memaksimalkan bawah dari rumah Belum ada yang konek dan masih sempat untuk naik ke atas 1v1 yang cukup berbahaya Di fire shot Luksi dan Begetron Berimangan Dari jauh Dari jauh yang mungkin Meruk Jadi Landa